Intro Hutbayangkara ke-74 yang dilaksanakan pada 1 Juli Di tahun ini dikemas berbeda Perayaan yang biasanya dilaksanakan dengan berbagai rangkaian acara Kali ini dilaksanakan secara virtual Walau Polres Toraja Utara baru berumur sekitar 6 bulan Namun pelaksanaan Hutbayangkara ke-74 Tetap dilakukan dengan sederhana Secara virtual melalui VIKON Langsung dari Istana Negara Upacara secara virtual tersebut diikuti pejabat teras Polres Toraja Utara Juga dihadiri Bupati Toraja Utara Yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah Rederoni Serta Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Toraja Utara Perayaan Hutbayangkara ke-74 di tengah pandemi COVID-19 saat ini Mengusung tema Kamtip Mas Kondusif Masyarakat Semakin Produktif Berlangsung secara sederhana Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat Saya mengikuti upacara Hutbayangkara ke-74 secara virtual Kapol Restoraja Utara AKBP Yudawi Raja Atikusuma berharap Agar kepolisian Khususnya personil Pol Restoraja Utara Meningkatkan pelayanan dan perlindungan Kepada masyarakat Harapan kami sebagai polis baru Yang baru berumur 6 bulan Kami berharap Dukungan dari masyarakat Supaya pelaksanaan tugas pokok kami Yaitu pelayanan pelindungan kepada masyarakat Lebih maksimal Sehingga kami mohon kepada masyarakat Khususnya Kabupaten Toraja Utara Agar setiap ada keluhan Ataupun komplim Dilaporkan langsung kepada kami Kapol Restor Terkait mengenai masalah tindak tanduk Ataupun tindakan dari anggota Yang tidak ada dilaporkan Juni Jurnal TV Melaporkan